Pemirsa ada yang mengatakan bahwa seorang perempuan dengan kepribadian yang baik akan membawa seribu kebaikan untuk dunia Semoga kita menjadi perempuan-perempuan salah satu itu ya Baik pagi hari ini sudah ada Mbak Oki, sudah ada Mbak Vera Kita akan mengundang sahabat perempuan kita yang ternyata juga punya suara lumayan merdu loh Kita dengar ya sahabat perempuan kita yang pertama, Rosa Oh cinta kejam Oh kejam Oh beri Oh beri Cinta Oh cinta Oh cinta Oh cinta Jadi rasanya gimana gitu ya hati kita Tadi saya dengar sempat mengalami KDRT Iya Betul Betul Pada saat hamil Iya Apa saja sih yang dilakukan waktu itu yang diterima Yang diterima pada saya Saya Di saat kehamilan ya Setiap orang hamil itu pasti butuh diperhatikan Betul Ingin suaminya selalu ada di sampingnya Iya Pertama saya tidak mengetahui kalau ternyata suami saya itu seorang pemabuk Tukang main perempuan dan juga hobi berjudi Padahal latar belakang dia adalah seorang pengacara Perlakuan yang tidak enak yang saya terima Di saat saya menegur dia kalau dia pulang pagi Saya ditonjok di bagian mata saya sampai saya jatuh Kalau dia mukul saya lagi pakai sendal di bagian kepala saya Saya mau ngelawan Dia injek kepala saya Dia injek kepala saya Dia bilang Mau ngelawan Mau ngelawan Dia bilang Saya saat itu hanya diam Karena saya tidak mau mati dengan cara konyol Saya berpikir Itu hanya sekali atau dua kali Ternyata hal yang lebih parah saya pernah menerima itu di depan orang banyak Bisa dibayangkan di depan rumah mertua Saya di injek-injak bagian dada saya Sampai saya merasa setiap saya tarik nafas Buang nafas Sakit yang luar biasa Saya ditarik di bagian baju saya yang bagian belakang Orang gak ada satupun yang nolong saya Hal itu sempat membuat saya Stres dan saya kayak dibikin Gak bisa berpikir jernih Sampai akhirnya ada Tetangga yang menyarankan saya untuk berangkat luar negeri Untuk menghindari suami saya yang seperti itu Karena di saat saya pulang ke rumah Almarhum yang saya di Jakarta Dia selalu menjeput saya agar saya pulang Setiap saya bawa uang Dari yang saya Dia baik terhadap saya Sampai saya mencuri motor bapak saya Biar dia pakai Tapi ternyata Pada saat kamilan saya masuk 7 bulan Kami bertengkar di jalan raya Itu jam 2 pagi Di daerah Bumiayu Jalan itu jalan lintas provinsi yang Banyak mobil-mobil besar Dia mendorong saya ke jalan Maksudnya gimana Maksudnya gimana bingir jalan berantem didorong supaya Nanti ketabrak dong Mungkin dia ingin Biar skandungan saya gak ini Atau mungkin dia ingin saya mati Tapi alhamdulillah Bis itu berhenti walaupun bis itu harus nabrak pohon Tapi saya selamat Ini sudah berapa lama terjadi? Kejadian itu dari tahun 2000 Saya mengandung Tahun 2001 Tahun 2002 anak saya lahir Tahun 2003 saya lepas Saya pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW Tapi penderitaan saya tidak berhenti sampai disitu Uang yang saya kirimkan Untuk anak saya Setelah saya pulang saya baru tahu Kalau uang yang dikirimkan itu bukan untuk membangun rumah Tapi untuk Suami saya menikah lagi Sudah capek-capek pergi ke luar negeri Nyari uang buat anak di kampung Ternyata dipakai untuk menikah lagi Iya Saat itu saya pulang ke Indonesia Duit di tangan itu hanya 5 juta Saya sudah habis semua semua Dan trauma itu sampai sekarang membekas di hati saya Karena saya adalah korban yang dijadikan akan dinikahi Jadi selama ini belum dinikahi juga sama suami waktu itu? Sampai detik ini tidak ada pernikahan baik siri maupun secara negara Ini masih berlanjut sampai saat ini atau akhirnya Mbak Rosa sudah mengambil keputusan atau bagaimana saat ini? Saya mengambil keputusan Saya tinggal di Jakarta Dan sebelum berangkat ke Singapura waktu itu anak saya saya titipkan kepada kakak ipar suami Yang latar belakangnya dia mandu tidak punya anak Anak saya sekarang sudah 13 tahun Tapi masih komunikasi dengan baik sama anak? Masih bisa kan? Terakhir saya ketemu di tahun 2006 Dan terakhir Tahun 2009 saya kirim duit Karena setiap saya datang Saya tidak tega Di saat saya izin mau pulang lagi ke Jakarta Anak saya tidak mau melepaskan pelukannya dari saya Nggak mau ditinggal ya Tapi situasi harus memaksa Mbak Rosa pergi Iya Nah Semua hidup saya tidak pernah merasakan yang namanya dipukul ditendang diijak seperti binatang Sampai detik ini orang tua saya pun tidak tahu apa yang saya alami Orang tua nggak tahu Paling kalau pas ketemu ibu saya, mata saya dalam keadaan biru Saya bilang saya jatuh Jadi selama ini selalu memendam sendiri? Iya Saya pendam sendiri semuanya Bisa kuat Mbak? Itulah sampai detik ini efek yang saya rasakan adalah Trauma itu sudah pasti Dan sampai hari ini pun saya masih minum obat psikiater Obat psikiater? Untuk kondisi apa Mbak? Jadi setiap saya dengar orang bersuara keras Atau ada tetangga ribut saya langsung Takut Sedih Dan saya sekarang jadi bersikap kasar Nggak bisa berempati terhadap orang Mungkin karena Siksaan-siksaan batin Maupun psikis Maupun secara verbal yang saya terima Itu yang menjadikan saya berubah Tapi saya berusaha untuk bangkit Dan saya tidak menilai semua laki-laki sama tidak Saya jadikan ini Pelajaran Untuk hidup saya Agar ke depannya saya lebih Matang lagi dalam memutuskan siswa Luar biasa, hebat sekali Mbak Rosa ini sudah menyampaikan ke kita Betapa psiksaan batin ini sangat mengganggu juga pada psikis dari Mbak Rosa Tapi Saya mendengar bahwa Sebelum bertemu dengan suami Mbak Rosa juga Ditinggal pisah oleh orang tua Iya Orang tua saya berpisah dan saya memutuskan tinggal bersama ibu saya Saat itu Karena tidak ada penghasilan Saya akhirnya Setiap ada orang hajatan saya menyanyi Makanya tadi suaranya bagus ya Nganyanyi Terima kasih Dan itu selalu ditemani oleh ibu saya Yang itu pun Penderitaan saya tidak sampai di situ Ibu selalu meminta saya Untuk jalan dengan orang-orang itu Dan pada saat jalan mereka bilang makan Tapi ternyata Setelah makan mereka mau melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh Di saat saya menolak Dia bilang Saya sudah kasih uang ke ibu kamu Dijual oleh ibunya sendiri Setelah menyanyi untuk hajatan Dan kemudian ibu Membiarkan anaknya untuk bisa menemani tamu-tamu dan melakukan hal-hal lain Dan menerima uangnya Kita tetap disini untuk menemani Mbak Rosa Mendengarkan curahan hati dari sahabat perempuan kita Jangan kemana-mana kami akan segera kembali Jangan kemudian Jangan kemudian Mbak Rosa yang tadi menceritakan Setelah begitu banyak ADRT yang dilaluinya Ternyata Kisah masa lalu ketika Remaja pun tidak baik Karena dijual oleh ibunya setelah selesai menyanyi Sampai saat ini dengan ibu bagaimana? Ibu masih ada kan? Ibu masih ada Dan Perlakuannya sampai detik ini juga belum berubah Maksudnya belum berubah Gimana kan sekarang Udah Rosa udah bisa sendiri Udah Ada keluarga lah ya Walaupun belum resmi Ya dia Kayak Belum rela Kalau anaknya hidup bahagia Dengan Suaminya yang Walaupun suami saya yang sekarang pas-pasang Tapi Alhamdulillah suami saya bisa menerima saya Padanya dengan segala kekurangan saya Yang sekarang ini ya Alhamdulillah Jadi sudah baik Tapi ibu belum bisa menerima itu Bukannya senang Kalau anaknya udah senang ya? Di mata dia Kalau ada duit Dia sayang Ada uang baru sayang Gak ada uang gimana sama kamu? Culek aja Dan perlakuan itu bukan Cuma saya yang menerima Kakak saya pun juga menerima hal serupa Jadi kakak adik begitu ke semua anak-anaknya? Iya Remaja Ayah dan ibu berpisah Kamu ikut sama ibu Terus Menyanyi hajatan untuk mengumpulkan uang Tapi kemudian sama ibu disuruh untuk Menemani laki-laki dan sebagainya Kamu terima uangnya juga gak waktu itu? Ya untuk kebutuhan Misalnya beli bedak untuk nyanyi Apa Memang Tapi selebihnya Untuk kebutuhan bersama sih Ya 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 Mungkin bisa disampaikan langsung aja Siapa atau ibunya bicara nonton disini Ibu Ibu Saya minta ibu berubah Jadilah seperti ibu yang lain yang menyayangi anaknya Apapun keadaan anaknya Baik keadaan anaknya ada uang maupun tidak Saya sayangi ibu Walaupun saya kecewa sama ibu Saya tetap sayang sama ibu Jadilah ibu yang menyayangi anaknya Dalam kondisi apapun Saya pikir kondisi fisik Ternyata kondisi keuangan Kalau ada uang baru sayang sama anaknya Kalau gak ada uang Cuek Mbak Oki sama Mbak Vera Ini banyak hal yang bisa kita angkat Dari kisah ibu Bagaimana cara ibu Menyesalkan anak dan menyayangi anak Kemudian juga bagaimana Menjalani kehidupan Peningkahan yang dijanji-janjikan Untuk dinikahi ternyata tidak sampai saat ini Mungkin Mbak Oki dulu silahkan Dengan durasi curahan hati perempuan Yang sangat sempit ini Kita belum bisa mengulik semua kisah Yang tentu belum diceritakan Ya oleh Mbak Rosa Tadi waktu break kan kita sempat lihat Ternyata Mbak Rosa tangannya di Ada beberapa bekas tangan Saya pikir ini akibat kenakalan Tapi ternyata Mbak Rosa pernah memutuskan Ingin bunuh diri Bukan diri remaja Betul Berarti saya yakin di diri Mbak Rosa Pernah mengatakan bahwa Kok terus menerus seperti ini Kok terus menerus seperti ini Seakan-akan ujian gak pernah berhenti Betul gak Mbak Ujian satu Ujian satu Ujian satu Maka Secara global saya hanya bisa mengatakan Bahwa ketika Allah memberikan ujian Demi ujian Dalam hidup kita Kita tarik dulu diri kita Sendiri dulu Kita ada waktu untuk diri kita sendiri dulu Merenung Muhasabah Tarik sejadah Wudu Sholat Nangis di hadapan Allah SWT Sebaik-baik penolong Tempat Siapa lagi yang bisa bantu kita selain Allah Sebaik-baik pelindung Sebaik-baik penolong Supaya kita tidak berpikir untuk bunuh diri Supaya kita tidak berpikir untuk depresi yang berkepanjangan Kenapa? Ada tempat mengadu Terkadang kita ketika memutuskan untuk bunuh diri Gak ada orang yang mengerti Aku sendirian Aku hidupku hampa Ujian ku begitu berat Karena apa? Kurang menarik waktu untuk diri sendiri Berhadapan langsung kepada Allah SWT Dan mengatakan Ya Allah bantu aku ya Allah Kita gak bisa bilang Stop ujian ini ya Allah Gak bisa Kita hanya bisa mengatakan Bantu aku ya Allah Karena aku tahu bahwa Layu kalifullahu nafsan ilahu sahab Bahwa Allah Tidak membebani suatu hamba Melainkan hamba itu Sanggup untuk memikulnya Itu jajah Allah Artinya ketika dikasih ujian Kan ujiannya gak berhenti nih mbak Mbak ujiannya terus ada Ada Terus Makanya tarik sejadah Wudu Yang tadinya kita jauh sama Allah Kemudian kita merintih Kita seperti orang fakir Yang meminta-minta Kita seperti orang yang sangat hina dihadapan Allah Ngeri taubat dihadapan Allah Meminta maaf kepada Allah Bersihkan hati kita Itu yang paling mujarab untuk saat ini Ya semoga ini bisa dilakukan oleh mbak Rosa ya Tapi mbak Vera juga ini sangat menarik sekali Karena dari remaja ternyata memang sudah ada depresi Sampai memutuskan ingin bunuh diri Dengan ibu yang seperti ini juga pasti Ini sebetulnya potret dari kondisi negara yang lumpuh ya Ada banyak anak-anak seperti Rosa Mbak Rosa yang sejak kecil dalam lingkup kemiskinan Ayah ibunya sudah pisah Ibunya sibuk berputar dengan masalah ekonomi Ujung-ujungnya kembali ekonomi Tapi ada satu hal yang kita abaikan disini Ketika keluarganya menjadi disfungsi Disfungsi gitu ya Mengalami disfungsi Gak berfungsi dengan bayi Bapaknya kemana Ibunya dimana Ibunya ngapain anaknya gitu ya Ada yang kita rusak Karakter si anak Kepribadiannya Dia menjadi sangat impulsif Mudah depresi Impulsif disini Makanya tadi kadang-kadang meledak-ledak ya rasanya Sama seperti anda dulu pada saat menorengkan ini Begitu impulsif pada saat ada perasaan tidak disayangi Ditolak oleh pacar terdahulu Jadi mudah sekali merasa ditolak Tidak disayang Tidak dicinta Ini yang perlu menjadi perhatian kita ibu-ibu Dan sahabat perempuan dimanapun berada Nah tapi ada satu hal ya Ada kalanya cinta itu memang satu arah Anda sungguh-sungguh mencinta ibu anda Hanya saja manifestasi cinta ibu anda pada anda Mungkin tidak seperti yang anda harapkan Ada banyak maha bahasa cinta yang kita kenal di dunia Cinta berkaitan dengan uang Cinta berkaitan dengan kasih sayang dan perhatian Atau cinta yang berkaitan Selama berkaitan untuk Menguntungkan diri sendiri itu adalah cinta Mungkin ibu anda pola yang seperti itu Tidak usah terlalu berharap banyak untuk Dapat cinta dua arah Karena saya yakin Ketika cinta anda sangat genuine Jujur Mencintai ibu apa adanya Anda tidak pernah berharap Akan kembali cinta dalam bentuk yang sama Itu Mbak Maudik Semoga apa yang disampaikan Mbak Fera dan Mbak Kip Bisa jadi pertimbangan untuk Mbak Rosa Nanti kita akan mengundang Mbak Rosa lagi Namun setelah ini kami akan mengundang sahabat perempuan kita yang kedua Dipisahkan dari suaminya Pada saat hamil oleh keluarga besarnya Ada apa sih sebenarnya Kita dengarkan setelah tidak iklan berikut ini Masih dalam curahan hati perempuan Baik kembali lagi dalam curahan hati perempuan Kali ini sudah ada sahabat perempuan kita yang kedua Namanya Mbak Tita Mbak Tita saat ini sedang mengandung hamil keempat Mbak Tita Tapi tadi saya dengar ceritanya bahwa Mbak Tita mengalami KDRT Dan saat hamil dipisahkan oleh suami Iya betul Ini awalnya ceritanya gimana? Kalau Karena dari awal menikah memang dari pihak suami tidak setuju Bahkan waktu akad nikah sampai resepsi itu Orang tua dari suami tidak datang Alasannya apa? Atau tidak setuju? Alasannya mungkin karena perbedaan status sosial Karena keluarga suami salah satu keluarga terpandang di daerahnya Dan di Jakarta juga Oh sementara kamu dianggapnya tidak selevel gitu Karena dari awal pun saya juga tidak tahu Kalau suami saya itu dari keluarga yang terpandang Dia tidak pernah cerita gitu Jadi pas sudah akad nikah Saya tanya Kenapa ibu bapak tidak datang? Baru dia cerita semua silsilah keluarganya itu seperti apa gitu Tapi suami tetap mengambil keputusan untuk menikah sama Tita Iya Berarti dia memang cinta dan sayang Sebenarnya sih kalau cinta dan sayang 50-50 ya Mbak ya Karena waktu proses mau nikah itu memang kita ngalamin kejadian yang benar-benar bikin drop semua keluarga Mungkin itu salah satunya yang bikin keluarganya juga agak marah sama saya dan suami saya gitu Kemudian setelah menikah? Setelah menikah itu karena posisinya waktu itu dia belum siap menikah Terus banyak tekanan supaya kita menikah gitu Akhirnya ya jalanin rumah tangga itu kayak bukan rumah tangga Seperti apa? Hari-hari isinya cuma nangis Berantem, dipukul Dan Dia jarang pulang Karena memang waktu itu dari pihak keluarga dia kan Jangan sampai punya anak dari saya Pokoknya jangan sampai punya anak dari saya Jadi setiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu itu suami saya gak boleh pulang ke rumah Jadi suruh pulang ke rumah keluarganya gitu Jadi udah jauhin Benar-benar kayak buka rumah tangga dan selama menikah setahun itu Gak ada satu pun Satu kerjaan itu tau kalau kita udah menikah Karena memang dirahasiakan dari keluarganya dia gitu Bahkan sampai menikah Tiga tahun Di kampung itu gak ada yang tau kalau saya udah nikah sama suami saya Gimana perasaan kamu? Menikah Sama orang Tapi semua orang gak tau bahwa kamu sudah menikah gitu Tapi kan hukum bahwa norma kamu udah menikah Kamu tetap harus jalanin kan? Sakit Jelas sakit banget Saya juga perempuan biasa yang menikah Pengen diaku sebagai menantu Pengen jadi ibu Pengen jadi istri Tapi itu saya gak dapetin selama dua tahun menikah Sampai akhirnya Waktu keguguran anak kedua Suami saya berubah Berubah jadi mungkin dia sadar Oh keluarga gue jahat ya nyundi Dia bilang Iya jahat banget Sampai akhirnya Dia mutusin Buat balik sama saya Itu udah dipisahin untuk yang kedua kalinya Jadi waktu Hamilan pertama gagal jadi gugur Iya Kemudian hamilan kedua pun gugur Itu digugurkan Atau emang karena fisik gak kuat? Kalau yang pertama digugurkan Karena? Dulu Saya hamil di luar nikah Dan dari pihak suami itu Gak mau kalau sampai Dia tanggung jawab nikahin saya Tadi kalimatnya bahwa dari pihak keluarga Suami gak boleh Kamu punya anak dari Suami kamu gitu ya Iya betul Waktu keguguran anak kedua pun Itu posisinya saya sedang pisah Sama suami saya Jadi Waktu itu Suami saya baru Kita baru pisah sebulan Saya udah hamil tiga bulan Terus saya keguguran Suami saya tahu Dia ke rumah sakit Terus mungkin disitu Dia mulai merasa Kehilangan Yang namanya anak Gitu kan Setelah keguguran Satu bulan Bulan Februari Mertua saya datang ke rumah Di depan keluarga saya Dia nyuruh saya Sama suami saya cerai Terus saya bilang Bu Waktu saya keguguran kemarin Gak mungkin Saya tiba-tiba Langsung minta cerai Sama suami saya Apa kata orang nanti Saya bilang Nika aku juga baru Satu tahun Bu Aku bilang gitu Ibunya terus ngomong Kamu kok Dia janji Minta cerai Harus cerai Pokoknya Dia ngotot Harus cerai Disitu saya marah Itu yang Itu yang meninggal Itu darah daging Ibu loh Cucu ibu Bukan siapa-siapa Tetap dia ngotot Nyuruh saya cerai Akhirnya saya disitu Mulai berani ngelawan Sama mertua saya Tadinya saya sama sekali Takut sama mereka Disitu Sama saya sadar Dan ibunya disuruh pulang Akhirnya dia balik lagi Sama saya Sampai kejadian tahun ini Tahun ini kejadiannya apa? Ya dia diambil lagi sama keluarganya Diambil lagi itu gimana sih kan? Maksudnya suaminya Mbak Tita kan pasti udah Dewasa ya Bisa mempertahankan diri sendiri Maksudnya diambil itu diculik kah? Dipaksa pulang atau gimana? Waktu kejadian malam itu dia diambil Di depan orang tua saya Di depan keluarga saya Suami saya gak keluarin satu kata pun Sama sekali gak ngomong apa-apa Sampai saya ambilin Al-Quran Di depan ibu bapaknya Ini gak pertama kali saya dipisahin Udah ketiga kalinya Kalau memang kalian mau menceraikan saya Saya ikhlas Tapi kalau itu dari hati suami saya Tapi suami saya gak ngomong apa-apa Cuma diim Terus bapaknya yang ngomong Sahin Sahin lang Dia cuma diim aja gak ngomong apa-apa Cuma yang saya lihat Emang bener-bener kairan terpaksa Dia cuma diim Mengucapin kata apa-apa Bangun Kekontrakan Ngambil tas Terus pergi Sampai detik ini Ditinggalkan Dan sudah tahu bahwa sekarang lagi hamil Empat hari setelah saya tahu saya hamil Saya langsung ke rumah omnya Sama bapak saya Sama ibu saya Sama kakak saya Buat ngasih itu saya hamil Dan jawabannya yang saya terima cuma satu Dari bapaknya dia Buat saya pernikahan kalian gak sah Karena saya gak datang saat itu Saya disitu benar-benar Saya langsung Ngomong Gak mungkin lah penghulu di Indonesia itu bodoh Ngasih surat nikah Kalau memang pernikahan saya gak sah Saya bilang Saya gak peduli kalian gak mau tanggung jawab sama anak Tapi paling gak tolong hargain anak saya Sudah cukup lah ya Kemarin-kemarin anak saya jadi korban Jangan jadikan ini korban lagi Itu aja Dan ini sudah hamil yang keempat Semoga ini bisa berjalan dengan baik Janinian Amin Apa harapannya Tita? Jumat Sabtu Saya manusia biasa yang punya kesabaran yang ada batasnya Saya gak mau anak saya ikut menderita Hampir lima tahun saya dibuat menderita sama mereka Keluarga saya Termasuk mama Saya cuma pengen mereka sadar Saya gak minta macem-macem Cuma tolong jangan hilangin status anak ini Itu aja Baik Saat ini mungkin kita sulit ya untuk bisa bicara dengan keluarga suami ya Sama sekali gak ada akses Lu bisa ngomong Kalau gak bisa Tanggal 20 Maret kemarin Saya nekat Ibu saya gak tahu Baru disini saya buka Saya bilang sama mama Ada tugas kantor ke Solo Padahal gak ada Itu ada temen saya yang baik Dia kasih uang saya buat berangkat ke Solo Buat nyari suami saya Dan itu saya coba bisa lihat dari jauh Tapi sempat lihat suami Saya lihat Dan dia sama sekali gak inget sama saya Gak inget sama kamu Saya cuma kasih hasil USG Dan hasil USG itu dibuang sama dia Buat saya itu bukan suami saya Suami saya itu orang baik Dia sayang banget sama saya Dia perhatian malah sama saya Baik Tita sabar dulu Nafas dulu Karena ini lagi mengandung Ambilan 5 bulan kan Ya sayang dulu sama bayinya Istirahat dulu Nambil nafas Nanti kita akan segera kembali Kita break dulu ya Kasih waktu sebentar ke Mbak Tita Kita akan segera kembali Dalam curihan hati perempuan Nafas dulu Kasih Baik kita lanjutkan lagi Untuk mendengarkan cerita dari sahabat perempuan kita Mbak Tita Tadi sudah dijelaskan dengan kondisi hamil Dibiayai, dibantu oleh teman Mencari ke kampung halaman suami Dan lihat suaminya untuk ngasih tahu bahwa dia hamil Tapi suaminya berubah sampai tidak kenal Itu adalah Memang tabiatnya seperti itu atau bukan? Bukan Jadi kenapa ya kira-kira Kamu pengakirannya seperti apa waktu itu? Bukan pemikiran saya Jadi ada salah satu teman saya Tetangga kampungnya yang nolong saya waktu itu Jadi dia berusaha bantu saya Supaya saya bisa ketemu sama suami saya Setelah saya lihat keadaannya kayak gitu Saya tanya Kenapa ya gilang gitu-gilang gitu Itu karena dia kebanyakan diobati Supaya lupa sama Mbak, sama anaknya Allahualam, saya percaya tahu gak masalah itu Tapi yang saya lihat saat itu bukan suami saya Baik Jadi kita bisa melihat seberapa sulitnya ya Mbak Tita untuk bisa ketemu sama suami Meyakinkan bahwa ini anaknya suami Sama-sama sulit Benar-benar gak dapat asus Apa yang ingin disampaikan? Apa sebenarnya yang diharapkan? Kalau memang mungkin dari keluarga besar suami Merasa Tita ini mengganggu Atau merongrong Atau merasa minta sesuatu Sebenarnya apa sih yang diinginkan sama Tita ini? Bisa disampaikan coba Demi Allah Lillahita Allah Saya cuma pengen anaknya dapat status dari ayahnya Supaya ayahnya tahu Dia punya anak disini Saya gak minta macem-macem Kalau memang dari pihak keluarga besar suami pengen saya pisah Saya ikhlas Rindu Lillahita Allah Tapi tolong Dunia ini gak ada bekas anak Jangan sampai anak saya lahir Dia gak tahu siapa ayahnya Itu aja Dan Saya minta banget pengertiannya Supaya dikasih kesempatan sekali aja Ketemu sama suami Biar bisa ngomong berdua Gimana masa depan anak ini Itu aja Dan Tita juga ingin menyampaikan Bahwa ini memang benar-benar Anak dari suami Karena kan Pemikirannya bahwa suami sudah diambil Sama keluarga besar Dipisah kok masih hamil Tapi memang ternyata Memang anak suami Saya walaupun disakitin sama dia Bertahun-tahun disaksikan Disakitin Disiksa lahir Demi Allah Suami saya lebih kenal Karakter saya seperti apa Saya gak pernah berani macam-macam Sekalipun dulu ditinggalin Berbulan-bulan Apalagi dalam keadaan kayak gini Jadi ya saya mau tegasnya disini Ini anak suami saya Bukan anak orang lain Itu aja Ambil nafas dulu ya Mbak Tita ya Kita Kita kasih kesempatan istirahat dulu Ini saya khawatir sama Janine Ini lima bulan ini Semoga semuanya baik-baik aja Mbak Oki atau Mbak Fera dulu nih ya Silahkan Mbak Oki deh Ya kita larut dalam ceritanya Iya Ada beberapa poin Yang pertama adalah married by accident Kemudian kedua wanita hamil dalam pandangan Islam seperti apa Kemudian yang ketiga Dugaan diguna-guna itu Bagaimana cara kita menghadapinya Yang pertama married by accident Ini Agak sedih karena banyak terjadi Mayoritas Tidak hanya di kota-kota besar Tapi juga Daerah-daerah pedesaan Bahkan sudah banyak wanita-wanita Anak-anak gadis yang tidak mengerti apa-apa yang begitu polos Pada akhirnya kemudian hamil Hamil sebelum pernikahan Tadi saya tanya dulu Mbak tadi menikah dalam keadaan hamil atau tidak Ternyata digugurkan Kita mengetahui bersama bahwa Kalau sudah 120 hari atau 4 bulan Digugurkan Artinya itu namanya pembunuhan Tapi kalau 120 hari ke bawah Belum ditutupkan ruh Itu adalah perbuatan yang tidak baik Perbuatan yang buruk Kemudian akhirnya menikah Tadi sudah tidak ada Anak dirahimnya Bagaimana kalau menikah dalam keadaan hamil Banyak orang-orang yang malu Dia hamil Pada akhirnya dia memutuskan untuk menikah dalam keadaan hamil Karena apa? Karena malu Anggapan mata masyarakat Tapi tidak malu Dengan Allah SWT Sehingga orang-orang yang berzina Kemudian hamil Kemudian menikah Nanti nikahnya diulangi lagi Setelah anak itu dilahirkan Nikah ulang lagi Kemudian yang kedua Tadi saya ingin membahas mengenai Kok saya lupa tadi Tentang hamil Hamilan dalam pandangan Islam seperti apa Di surat Mariam 25 disebutkan bahwa Orang-orang yang hamil Makanlah, minumlah, senangkan hati kalian Orang-orang hamil disuruh makan Disuruh minum Disuruh hatinya Senang Jadi tidak patut Orang yang hamil Wanita hamil Ada di dalamnya ini Dia ngerasain betul Ibunya sedih Dia sedih Ibunya nangis Si bayi ini dengar Ibunya lagi nangis Disuruh bergembira hati kita Jadi Bagaimana caranya Tugas Mbak adalah Ya aku sedih Tapi anaknya Harus bergembira Harus makan Harus minum Bersenang-senang Itu kata Al-Quran Disuruh seperti itu Makan, minum, bersenang-senang Bahkan Mariam itu Kisahnya Siti Mariam Ketika lagi hamil Dalam keadaan sedih Karena kan di fitnah Katanya Kamu adalah orang yang penzina Punya anak Aku gak punya Bapak Kemudian pada akhirnya Sama Allah Kan ada buah kurma Disuruh makan Ayo makan kurmanya Makan, makan banyak-banyak Makan enak-enak Gitu disuruhnya Kemudian yang ketiga Tadi dugaan Diguna-guna Yakinlah Itu kan perbuatan jin Jin itu tuh kalah Kalau dengan ilmunya Allah Kita banyak doa Kita dekatkan diri pada Allah Doakan suami terus Isu ayat-ayat Allah Terus 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 menerus doakan Itu ayat-ayat Allah Itu lebih kuat Daripada jin-jin Jin itu hamilnya Allah Ketika kita mengucapkan Doa-doa yang baik Doa-doa untuk keselamatan suami Percaya Husna zun pada Allah Allah mengikuti perasaan Kehabanya Percaya Allah akan menolong Jadi senangkan hati Makan yang banyak Minum yang banyak Sehat Kemudian doa Insya Allah Ilang itu sihir-sihir Insya Allah Ini supaya dipertahankan Ke janinnya ya Masa depannya ke janinnya ya Emosi positif pada dirinya Itu pasti Gimana Mbak Fira? Gini Mbak Maudi Tadi setelah menilih usia Mereka berdua Mbak Tita Dan suaminya Sebetulnya pada saat mereka Bertemu saja Sudah usia 20 tahun Sudah masuk kategori Usia dewasa Maksudnya Dewasa Ya tadi Mereka sudah mampu Menghidupi dirinya sendiri Karena sudah punya pekerjaan Betul kan ya Mbak Tita ya Dan satu lagi Sudah punya pasangan hidup Sudah punya teman hidup Sayangnya Ternyata meskipun sudah dewasa Mbak Tita ketemunya Dengan laki-laki Yang saya prediksi Peter Pan sindrom Gitu loh Apa maksudnya itu Mbak? Pernah dengar kisah Peter Pan? Peter Pan itu adalah orang yang mau muda selamanya Gitu ya Bukan muda disini Laki-lakinya mau muda selalu Bukan Karena masih tergantung Tergantung masih Tergantung sama keluarga besar Ya Jadi ketika keluarga besar bilang A Dia harus patuh Untuk melakukan A Keluarga besar bilang B Dia harus patuh Untuk melakukan B Nah Tadi Ya Sebetulnya Suami Anda Sudah melakukan daya upaya sih Untuk Menunjukkan kemandiriannya Kembali pada istrinya Tapi sayang Karena keluarganya Punya pengaruh ya Keluarga besarnya Begitu kuat Dan ini umum sekali Di Indonesia Kita selalu begitu sih In groupnya kuat Keluarga besar bilang A Suami bisa loh bu Tiba-tiba menceraikan Anda Karena permintaan ibu mertua Gitu loh Itu yang Anda hadapi Jadi dengan kehamilan seperti ini Ya Satu Tenangkan dulu Situasi emosi Anda Ya Ini bagus untuk bayinya Suami Anda Apa yang terjadi dengan suami Anda Begini deh Ketika kita selesaikan Satu persatu masalah Anda Selesaikan dulu kehamilan ini Lahirlah Karena kalau emosinya negatif Mbak Maudi Berpotensi untuk Baby Blue Syndrome nantinya Iya Berpotensi depresi Dan nanti problem lagi Padahal suami sedang berproblem di sana Jadi sekarang kita fokus dulu Jadi fokus pada suatu hal dulu Kehamilan Setelah selesai nanti Tenangkan emosi Anda Baru kemudian Baik Berpikir untuk bertemu dengan suami Kembali menceritakan Apa yang mau di langkah berikutnya Sekala prioritas ya Sekarang prioritasnya kejanin dulu Terima kasih Mbak Fere dan Mbak Oki Kita akan segera kembali lagi Sesaat lagi dalam Curahan Hati Perempuan Jalan hidup orang Tidak ada yang tahu Dan pilihan-pilihan itu Kita yang mengambil Dan apa yang dijalanin ini Kita jalanin seperti apa yang ada Semoga apa yang di lakukan Apa yang dikasih Mbak Oki Dan Mbak Fera Menjadi pertimbangan Buat Mbak Rosa dan Mbak Tita Untuk sekali Siap penutup Mbak Oki silahkan Saya ingin menceritakan Satu kisah yang mudah-mudahan Bisa menjadi pembelajaran Untuk kita bersama Rasulullah SAW Bersama Ibnu Abbas Seorang anak kecil Lagi naik Untah Kemudian Rasulullah SAW Memberikan nasihat Kepada Ibnu Abbas Beliau mengatakan Wahai anakku Jagalah Allah Maka Allah akan menjagamu Jagalah Allah Maka Allah akan senantiasa Berada di sisimu Mintalah pertolongan Pada Allah Dan Allah akan selalu membantumu Jika jin dan manusia Digamungkan seluruh Dunia ini menjadi satu Dan ingin merbuat celaka Padamu Itu tidak akan pernah terjadi Kalau Allah tidak izinkan Sebaliknya Jika jin dan manusia Bersatu Untuk memberi manfaat Padamu Itu juga tidak akan terjadi Kalau Allah tidak mengizinkan Tinta telah diangkat Dan lembaran telah kering Artinya apa Bahwa sudah semua tercatat Takdirnya Dari Allah SWT Sudah tercatat Dibilang tadi suaminya Kenapa-kenapa Atau ujannya begitu-begini Kalau Allah sudah takdirkan Begitu Atau Allah tidak takdirkan Begitu Itu tidak akan pernah terjadi Sehingga Yang paling penting adalah Bergantungnya pada Allah Larinya pada Allah Bermunajatnya pada Allah Sang Kata Allah Kalau misalnya suami mbak Mau balik lagi Gampang Langsung berubah Allah langsung jadikan Suami mbak datang lagi Ketempat mbak Kalau kata Allah Mbak menyelesaikan masalah Kata Allah Gampang Cuma Allah hanya ingin melihat Mana sih orang yang beriman Mana sih orang yang berdusta Mana sih ketika dikasih hujan Yang lari kepadaku Mana sih Allah cuma ingin lihat Seperti itu Maka ini adalah saat yang tepat Mudah-mudahan menjadi poin Titik kembali lagi Kepada Allah SWT Yang selama ini mungkin jauh Dekat lagi sama Allah Dekat lagi sama Allah Merintih lagi sama Allah Mudah-mudahan Allah membantu Insya Allah Amin ya robal alamin Mbak Vera silahkan Untuk Mbak Rosa Sepertinya ya Untuk Mbak Tita dulu deh Satu pertanyaan buat Mbak Tita Ya Pernah ada rasa penyesalan gak Sedikit pun gak ada Sedikit pun tidak ada Apa yang pelajaran yang Anda petik Dari semua kejadian Anda Kalau semua itu Pasti ada hikmahnya Di balik semuanya Inilah ciri kedewasaan Mbak Maudi Jadi dengan kedewasaan seperti ini Anda siap menjadi ibu Mudah-mudahan ke depan Yang berikutnya Siap menjadi istri Yang soleh Yang murah-murah Bagi tadi Satu hal Mbak Rosa Sering ada ganjelannya di hati Masih Masih Apa ganjelannya paling Sering muncul di hati Anda Ya Saya merasa Kurang liar gaya Ada perasaan kurang dihargain Saya khawatir Jangan-jangan Anda kurang Menghargai diri sendiri Akibat perasaan Ditolak oleh ibu Anda Coba sesekali maafkan ibu Anda Yang kurang mencintai Anda Yang Anda rasakan loh ya Karena cinta Anda Sebetulnya luas Besar Impulsif Kecenderungan impulsif Anda tadi adalah karena tadi Anda sebetulnya orang-orang Dengan muatan emosi yang besar Gunakan dengan cara yang lebih positif Minta maaf sama ibu Anda Habis ini boleh gak Untuk memperbaiki segala halnya Minta maaf karena Anda salah Minta maaf karena Anda Gak mampu mencintai ibu Anda Dengan cara yang beliau paham Itu saja Dalam sekali apa yang disampaikan Sama Mbak Fera Tapi semoga bisa menjadi pertimbangan Untuk Mbak Rosa Terima kasih juga sudah hadir Mbak Tita Terima kasih Ibu-ibu semua Apa yang kita diskusikan disini Semoga bisa menjadi pelajar Untuk kita semua Terima kasih dan kita akan bertemu lagi Dalam curahan hati perempuan Besok pagi jam 9 ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih